selamat menikmati selamat menikmati hai teman-teman semua kembali lagi di channel video inspeksion channel yang membahas tentang video dan motor toyota kali ini saya berada di mobil rush ya tapi saya akan memberikan video tutorial untuk seluruh mobil terutama mobil toyota jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mereset power window atau kaca naik turun ketika setelah melepas terminal baterai dia tidak bisa up otomatis auto atau down auto sebelumnya kita cek terlebih dahulu kondisi sekarang kondisi sekarang dia otomatis dan turun otomatis ya disini saya akan simulasikan dengan cara melepas terminal baterai oke mari kepi saya mobil kita nantikan terlebih dahulu oke oke teman-teman jadi ini saya simulasikan saya habis melepas terminal baterai ya atau habis ganti baterai jadi saya lepas dulu jadi saya akan simulasikan baterainya melepas nah ketika terminal baterai ini dilepas memang ada beberapa listrikan mobil pada mobil itu akan ter-reset teman-teman dari mulai audio auto power window dan jam nah ketika kita lepas ini otomatis semuanya akan ter-reset saya akan memberikan tutorialnya sebentar lagi oke tunggu beberapa detik oke kita pasang kembali ya teman-teman kita pastikan kencang terlebih dahulu oke sekarang kita atau saya akan masuk ke dalam mobil terlebih dahulu baik teman-teman semua setelah saya lepas terminal baterai tadi saya sudah masuk ke dalam mobilnya kembali disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi power window yang tidak mau up down ya auto up atau auto down setelah lepas terminal baterai coba kita cek dulu disini sudah kita tekan tapi dia tidak mau main otomatis ya teman-teman ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir caranya seperti ini turunkan maksimal terlebih dahulu sudah maksimal turun teman-teman letakkan ke atas dan tahan ya terus sampai kaca ke atas tunggu 5 detik 1 2 3 4 5 setelahnya kita coba lagi setelah itu kalau sistem power window normal dia langsung otomatis ya teman-teman ya oke disini tanda saya lepas yang lain ini ini sudah auto down up dan auto down oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman sering menggunakan hal seperti ini tidak perlu khawatir atau panik tinggal lakukan seperti yang saya katakan tadi dari bawah tekan tekan naik dan tahan selama 5 detik 1 2 3 4 5 otomatis kaca normal kembali bisa auto up dan auto down oke sekian video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jika kalian suka video ini jangan lupa like share and subscribe oke salam automotif salam auto inspection dadah